FIILUS 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 Hasil Liverpool vs West Ham, skor 1-0, Liverpool memastikan 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris 2022-2023. Pada pekan ke-12, Liverpool sukses menang tipis 1-0 atas West Ham di Anfield, Kamis 20 Oktober 2022, Dini Hariwit. Gol sematawayang diciptakan oleh Darwin Nunes di menit ke-22. Sundulannya setelah menerima umpan silang Kostas Simikas sukses menggetarkan jala gawang West Ham. Ini menjadi gol pertamanya di Anfield. Setelah itu, Liverpool terus mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang. Hanya saja, tidak ada gol yang bisa diciptakan lagi. Berkat kemenangan ini, Liverpool berhasil mengumpulkan 16 poin dari 10 pertandingan dan berhak duduk di peringkat ke-7 klasemen sementara. Sedangkan West Ham masih tertahan di peringkat ke-13 dengan total 11 poin dari 11 laga. Babak pertama, Nunes punya peluang di menit ke-14. Ia mendapatkan umpan lambung dari belakang dan melewati garis pertahanan West Ham. Bolanya yang masih memantul di sepatnya dengan setengah volley. Kiper Lukas Fabianski bereaksi cepat untuk menyelamatkan gawang. Publik di Anfield akhirnya bergemuru di menit ke-22. Sang pencetak gol adalah Nunes. Ia memanfaatkan umpan silang sinikas di sisi kiri dan berhasil menyunggulnya dengan sempurna. Satu menit berselang. Nunes lagi-lagi mendapatkan peluang. Ia mendapatkan umpan di sisi kiri dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya. Fabianski kembali bereaksi cepat untuk mementahkan tendangan tersebut. Anfield benar-benar jadi panggung Nunes. Di menit ke-39. Ia kembali melepaskan tendangan volley setelah melakukan kontrol menggunakan dada. Sayangnya tendangan kaki kirinya masih membentur mistar. West Ham yang dari tadi kesulitan menyerang akhirnya punya peluang menyamakan kedudukan di menit ke-42. PAR mengecek adanya indikasi penalti setelah Jarod Bowen dijatuhkan. Yo Gomez dan wasit utama Stuart Atwell mengonfirmasinya. Bowen yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Tendangannya yang menyasar sisi kanan bawah gawang Liverpool berhasil ditebak oleh Alisson. Sepanjang babak pertama, Liverpool benar-benar mendominasi pertandingan dengan 61 persen penguasaan bola dan 11 tembakan. West Ham walaupun hanya ada tiga peluang, dua di antaranya termasuk big chance yang gagal dikonversi jadi gol. Babak kedua, Munes kembali mencatatkan tendangan ke-6-nya di pertandingan ini. Peluangnya kali ini diperoleh dari dalam kotak penalti West Ham di menit ke-55. Terlalu besar tenaga yang diberikan membuat bolanya melambung jauh. Penampilan Munes yang on fire ternyata tak membuat dirinya bertahan lebih lama. Di menit ke-57, Munes lantas ditarik keluar dan digantikan Harvey Elliott. Peluang kembali hadir bagi Liverpool di menit ke-63. Kombinasi Roberto Firmino dan Jordan Henderson mampu menerobos sisi kiri pertahanan West Ham. Henderson yang berada di sayap kanan, lantas memberikan cutback kepada Firmino. Ia berhasil mengeksekusi umpan tersebut, tetapi di blok pemain West Ham dan hanya menghasilkan tendangan sudut. West Ham mendapatkan peluang lagi di menit ke-70. Umpan silang tinggi dan ketiang jauh tidak diantisipasi oleh satupun pemain Liverpool. Hanya Saib Benrahma yang coba mengejarnya, walaupun tanpa kawalan. Tendangan first timenya terlalu lemah sehingga bisa diamankan Alisson. Liverpool juga menciptakan peluang lewat pemainnya yang baru masuk. Curtis Jones mendapatkan bola muntah dari situasi tendangan sudut di menit ke-74. Sepakannya sayangnya buru-buru di blok pemain lawan dan membuat arahnya melambung. Aksi Fabianski yang cepat keluar dari sarangnya di menit ke-84 memukus kesempatan Liverpool. Mohamed Salah yang coba berlari mengejar bola terobosan gagal menciptakan gol karena Fabianski lebih dulu mengamankan bola. Peluang terbesar West Ham hadir di menit ke-87. Thomas Socek sudah berada di hadapan gawang kosong saat terima umpan datar dari sisi kiri. Eksekusinya menyasar ke tiang dekat. Entah bagaimana ceritanya. Kendangan Socek mengenai badan Alisson dan berbelok ke samping. Sampai pertandingan berakhir. Dominasi Liverpool tidak berkurang sedikitpun. Total 22 tembakan berhasil dilepaskan. Sedangkan West Ham hanya mampu melepas 8 tembakan. Liverpool coba telikum Chelsea untuk transfer Christopher Nkunku. Klub Premier League. Liverpool punya manuver transfer menarik di tahun 2023. The Reds berencana untuk membajak transfer Christopher Nkunku ke Chelsea. Sejak musim lalu, Nkunku jadi komoditas panas di bursa transfer. Ini disebabkan sang striker menunjukkan performa yang ciamik di lini serang dari Rottenboulen. Performa apik Nkunku dilaporkan menarik perhatian Chelsea. The Blues dilaporkan sudah mulai curi start untuk mengamankan jasa sang pemain. Dilansir The Sun. Rencana Chelsea untuk merekrut Nkunku berpotensi gagal. Liverpool memutuskan untuk turut terjun dalam perburuan sang penyerang. Pengganti Firmino. Menurut laporan tersebut, Liverpool berminat untuk mengamankan jasa Nkunku. Mereka ingin menjadikannya pengganti Roberto Firmino. Penyerang berhasil itu kontraknya akan habis di tahun 2023 mendatang. Liverpool dilaporkan masih enggan untuk memperpanjang kontraknya. Itulah mengapa mereka ingin ada pengganti yang lebih baik untuk lini serang mereka. Kebetulan Jurgen Klopp menyukai permainan Nkunku dan ingin memboyongnya ke Inggris. Coba dekati. Laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool tahu Chelsea sedang mencoba untuk merekrut Nkunku. Namun mereka tetap mencoba untuk mendekati sang pemain. Ini disebabkan proses negosiasi antara Chelsea dan agen Nkunku tidak berjalan mulus. Alhasil belum ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Chelsea dan Nkunku. Itulah mengapa Liverpool akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membajak transfer Nkunku. Mahar transfer. Jika Liverpool serius, The Reds harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Nkunku. Karena sang penyerang baru saja menekan kontrak baru di Leipzig. Jika Liverpool serius, mereka harus siap dana sekitar 65 juta euro untuk menebusnya dari Jerman. Mayan murah. Segini duit yang harus dikeluarkan Liverpool jika inginkan back Galatasaray ini. Klub Premier League Liverpool dikabarkan harus mengeluarkan dana 13 juta pounds saja jika mereka ingin mendatangkan Saca Boy dari Galatasaray. Saca adalah pemain baru di Galatasaray. Ia direkrut dari Renes pada musim panas 2021 kemarin. Harganya juga sangat murah, yakni 1 juta pounds saja. Penampilan Saca sempat terbatasi oleh cedera pada musim debutnya. Musim ini ia sudah pulih dan jadi penghuni reguler di squad Galatasaray. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 27 penampilan bersama klub Turki tersebut. Liverpool pantau langsung Saca Boy. Saca Boy memang belum terlalu banyak tampil bersama Galatasaray. Akan tetapi performanya ternyata sanggup memikat Liverpool. Bahkan The Reds diklaim cukup serius menginginkan jasa pemain 22 tahun tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh media Turki. Fanatik. Mereka juga melaporkan Liverpool sudah mengirim scout ke Turki bulan September tahun 2022 kemarin. Pemandu bakat itu menyaksikan Saca bermain melawan Konya Sport. Harga jual Saca Boy. Ini adalah laporan baru terkait ketertarikan Liverpool pada Saca Boy. Kabarnya Galatasaray siap saja melepas back Perancis tersebut. Mereka juga dikabarkan sudah menetapkan harga bagi pemain yang beroperasi di pos fullback kanan tersebut. Ia bisa ditebus dengan bandrol sekitar 13 juta pounds saja. Kabar ini dilansir oleh media Turki lainnya. Takfim. Harga ini jelas relatif murah. Apalagi Saca masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Akan tetapi. Ada kabar bahwa Liverpool tak sendirian dalam perburuan Saca. Kabarnya Marcel dan Lyon juga tertarik memboyongnya pada bursa transfer Januari tahun 2023 nanti. Stopback kanan meluber. Liverpool sendiri sekarang ini sebenarnya sudah punya tren Alexander-Arnold. Namun ia dinilai kurang becus saat bertahan. Liverpool sebenarnya punya Yo Gomez. Back yang serba bisa. Namun The Reds kemudian memilih mendatangkan back kanan baru pada musim panas 2022 kemarin. Mereka merekrut back muda. Kelvin Ramsey. Tapi sejauh ini ia belum bisa tampil bagi Liverpool karena mengalami cedera sejak masa pramusim. Jika Saca Boy direkrut. Maka stop back kanan mereka tentu akan berlebih. Namun ini tentu hanya akan menguntungkan Liverpool karena mereka akan punya kedalaman skuad yang bagus. Jika Saca Boy direkrut. 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 Terima kasih sudah menonton!